Intro Kenapa nur itu disebut nur ilahi? Karena nur ini berasal daripada diri Tuhan itu sendiri. Berasal dari dirinya sendiri. Makanya disebut nur ilahi, nur Tuhan. Karena asalnya daripada Tuhan. Yang kedua, kenapa nur itu disebut namanya nur Muhammad? Karena nur itu tempat memandang nyatanya wujud Allah. Nur ini tempat memandang wujud Tuhan. Maka disebut namanya nur Muhammad. Jadi disebut nur Muhammad karena nur itu tempat memandang akan wujudnya Allah. Mana yang nur Muhammad itu? Nur Muhammad itu yang mana ibu? Nah itu dia nur Muhammad ini sudah nyata pada sekalian langit dan bumi. Sudah nyata pada sekalian alam. Sekalian alam, langit dan bumi. Dalam bentuk wujud yang berbeda. rupa yang berbagi-bagi, nama yang bermacam-macam itu nur Muhammad itu. Akan tetapi kesempurnaan nur Muhammad. Yang nyata pada sekalian alam, sempurnahlah nur Muhammad itu memandangnya kepada insannya. Insan itu siapa namanya? Daniel namanya. Jadi memandang Allah itu pada insan yang bernama Daniel. Apakah Daniel saja? Tidak. Jadi kepada siapa? Kepada semuanya insan. Insan itu bernama macam-macam. Abdul namanya, Pak Azam namanya, Pak Andre namanya. Itu dia insan itu. Maka Daniel, Pak Andre, Pak Azam. Itulah nyatanya memandang sempurnanya akan wujud Allah itu bapak ibu. Itu rahasianya. Yang kedua dan terakhir. Ini yang kedua dan terakhir nih. Setelah bapak ibu, sudah bisa mengenal Allah, sudah bisa menyaksikan Allah, melalui nur, awal mula penciptaan, awal mula kejadian, yang kedua dan yang terakhir, kenalilah asal kejadian diri itu. Nah, bagaimana cara memahami asal kejadian diri, supaya terpandang juga di situ Allahnya. Lihat. Asal kejadian diri. Bahasa yang paling ringkas, paling mudah, paling simpel, untuk mengenal asal-usul kejadian diri, sesungguhnya bapak ibu, tubuh kita ini, yang bau rek badagi yang bertulang itu, asalnya daripada tanah, inna kholaknakum minturob, aku jadikan dirimu, yang bermata bertelinga bayi dumo mulut itu dari tanah. Ini asalnya. Tanah itu berasal daripada air, air itu berasal daripada angin, angin itu berasal daripada api. Api itu berasal daripada a'yan sabita. A'yan sabita itu asalnya adalah dari nur. Ini ke sini perginya, nur. Awal mulut kejadian itu nur. Tubuh kita ini, berasal daripada tanah, tanah berasal daripada air, air berasal daripada angin, angin berasal daripada api, api berasal daripada a'yan sabita. A'yan sabita asalnya dari awal mulut kejadian, yaitu adalah nur. Kesimpulannya, kalaulah tubuh berasal daripada tanah, berasal daripada air, berasal daripada angin dan api, dan a'yan sabita yang disebut namanya nur, maka disebutlah diri Bapak Ibu ini, yang kasar ini disebut namanya dengan Nur Muhammad. Nur Muhammad namanya Bapak Ibu. Yang kedua, diri kita yang halus, ini lihat, ruh, tadi kan tubuh, sekarang ruh, ruh itu juga asalnya dari awal mulut kejadian, itu adalah nur. kalaulah ruh dan tubuh kita asalnya dari awal mulut kejadian, yang disebut namanya nur, maka disebutlah tubuh dan ruh ini disebut namanya nur Muhammad, Zohir Batin. Tubuh ini yang Zohirnya, sedangkan ruh itu yang Bapak Batin. Yang Zohir asalnya dari mana? Yang Zohir asalnya dari mana tadi? Tubuh yang Zohir asalnya dari mana? Daripada nur, awal mulut kejadian. Sedangkan diri yang Batin asalnya juga dari? Nur, awal mulut kejadian. Disitulah dikatakan, Ana minallah wal mu'minuna minni. Ana minallah wal alam minni. Aku, kata nur, aku langsung daripada zat Allah, sedangkan alam dan dirimu berasal daripada aku. Alam, dirimu berasal daripada aku. Itu yang nur itu. Makanya diri Bapak Ibu, Zohir Batin disebut namanya siapa? Nur Muhammad. Nur Muhammad tuh. Pertanyaannya, nah ini balik lagi ke atas nih. Kalau lah diri Bapak Ibu, Zohir dan Batin disebut namanya Nur Muhammad, atau Muhammad, siapa rahasia Muhammad ini, atau Nur Muhammad ini? Siapa rahasia Nur Muhammad atau Nur Muhammad ini? Itu tiada lain adalah Allah itu. Maka Nur Muhammad itulah rahasia akan Allah. Maksudnya, Nur Muhammad ini adalah rahasia Allah, Nur Muhammad inilah tempat memandang, tempat melihat, akan nyatanya diri Allah itu yang sebenar-benarnya. Karena Nur Muhammad ini tempat memandang, Tanya Nur Allah yang sebenar-benarnya, maka secara bahasa hakikat, disebutlah Nur Muhammad itu, wujudullah. Aynullah, hakikatullah. Secara bahasa tarikat, Nur Muhammad itu disebut, miratilah cermin Allah. Nur Muhammad itu disebut namanya, Abdullah, hamba Allah. Hamba Allah, hamba itu yang Allah. Miratilah cermin Allah, yang cermin itu yang Allah. Aynullah, nyatanya Allah, yang nyata itu Allah. wujudullah, yang wujud itu yang Allah. Kalau yang wujud itu Allah, yang nyata itu Allah, maka itu makna yang sebenar-benarnya, ya Allah latudah. Allah latudah, sempurnanya. Nah disitulah rahsianya, siapa yang sudah mengenali, asal kejadian diri, dan dia juga telah mengenali, awal mula kejadian. Itu tiada lain, adalah Allah itu sendiri, Bapak Ibu. Rupanya, semua yang ada ini, yang disebut tajali itu. Itu bahasanya itu. Wajah alulahu min ibadih juz'an, bahwa sesungguhnya segala yang ada ini, itu adalah bahagian diriku, kenyataan diriku, tempat memandang akan diri aku, Wajah Allah. Kenapa? Alam dan diri kita ini, tempat memandangkan diri Allah. Karena Allah yang wujud secara mutlak. Nah ini tadi itu, yang disebut wujud secara mutlak. Mutlak itu apa artinya, Bu? Arti mutlak apa, Bu? Arti mutlak itu? Mutlak kok. Apa arti mutlak? Ustaz tidak tanya-tanya yang nyata, Ustaz tanya wujud mutlak. Mutlak kok. Mutlak itu maksudnya, bisa diberi pemahaman Daniel? Hanya dia semata-mata, tidak ada diri yang lain. Kalau ada diri yang lain, itu tidak mutlak dia. Hanya dia yang ada semata-mata, tidak ada dia. Itu yang mutlak, itu Bapak Ibu. Makanya Ustaz tanya lagi sama Bapak Ibu ini, kalau Allah itu mutlak, hanya dia semata-mata yang ada, pertanyaan Ustaz, adakah yang wujud selain Allah? Tidak ada. Kalau tidak ada yang wujud selain Allah, lalu alam dan diri Bapak Ibu ini, apa bagi Allah? Kenyataan Allah. Itu bahasa apa itu? Pakai itu. Ketika Kalipa bilang kenyataan Allah, itu bahasa apa namanya? Bahasa syariat kah? Bahasa hakikat. Kalau bahasa torikat apa Pak Azam? Cermin Allah. Kalau bahasa syariat apa namanya, Bu? Hamba Allah. Alah bisa balik ke soluntumah. Alah bisa balik ke soluntumah. Tidak payah-payah. Ini sudah katam sama Bapak Ibu. Kalau sudah katam, tidak ada diri Bapak Ibu lagi di sana. Tidak ada diri kita lagi di sana. Sudah lenyap diri kita yang zahir, sudah hilang pula diri kita yang batin. Yang wujud dan yang nyata hanya Allah lah, senyata-nyatanya. Itu dia maksudnya. Makanya, Allah lah yang wujud pada segala yang ada, dan segala yang ada itulah nyatanya akan wujud Allah itu. Jangan ragu di situ. Siapa yang menolak akan kewujudan Allah yang sudah nyata pada diri, ditolak. Maka ketika itu, kita itu sudah dikatakan namanya murtad datudah. Sudah disebut namanya kafir. Apa kata Allah? Ula'ika la'zina kafaru biayati robihim waliko'ihi fahabitat a'amaluhum, falanukimu lahu yawmal qiyamati al-wazna. Siapa yang menolak akan wujud nyatanya aku? Siapa yang kafir, tidak mau dia menerima, aku ini sudah wujud, aku sudah nyata pada dirinya, kata Allah. Dan dia tolak akan nyatanya aku. Tak bisa dia melihat aku pada dirinya, ditolak itu. Fahabitat a'amaluhum. Maka seluruh amal ibadah yang dilakukan, puluhan tahun, walaupun batang tubuh ini hancur, lapuk, dia usang. Maka menjadi amal ibadah yang hampa, ibadah yang sia-sia. Itu namanya bahasa awak Pak Zam, takicu dinantarang namanya. Takicu nan galuk, biasu itu Pak Zam, tapi kalau takicu dinantarang, sakit banahnya mati. Karam di tangga lautan, biasu itu Pak Zam, tapi kalau karam di tepi lautan, bedunya awak. Itu mesti dipahami. supaya kita ini benar-benar bertuhan itu, betul-betul Tuhan yang sudah nyata pada diri. Sehingga tidak ada kata-kata bertuhan lagi. Kalau masih bertuhan, tanda belum sampai kepada Tuhan. Masih bertuhan juga baru itu. Padahal dirinya, cuma yang ada. Kalau bapak ibu bertuhan, ada dua wujud itu. Kita satu, Allah satu itu. Bertuhan. Ada dua wujud, kita satu, Allah satu itu. Jangan bertuhan lagi. Apa lagi namanya? Yang sempurnanya apa? Bertuhan. Lihat. Kalau bapak Sominangnya, bapak Tuhan. Ini bapak Sominang, kalau di bapak Sominangnya, agak lucu bunyinya. Ya kan? Lajalah itu cerana. Cerana. Kalau bapak Sominang, sabi Sominang cerana. Kalau cerana, panik aku. Jadi, dibilang, bapak Tuhan. Apa lagi? Jotuhan. Apa lagi? Dengan Tuhan. Apa lagi? Tuhan. Kalau bapak ibu, oleh sampai pemahamannya, kepada pengenalan yang sempurna, Zaidan Batin tentang Tuhan, pertanyaan Ustadz, apakah bapak ibu, duduknya bertuhan, Jotuhan, dengan Tuhan, atau Tuhan? Tuhan. Tuhan. Kalau bertuhan, dua wujudnya itu. Kalau juga Tuhan, dua wujudnya itu. Kalau dengan Tuhan, dua wujudnya itu. Itu tuh. Samu dengan Bismillah. Lihatnya. Bismillah. apa terjemahannya itu? Bismillah. Dengan, dengan nama Allah. Kalau dengan nama, Samu itu mah. Jotuhan. Dengan Tuhan. Nah kini, naikkan pemahaman maknanya. Bukan dengan nama, tapi, dengan, dengan Allah. Itu masih, Jotuhan. Waduh Tuhan. Ya kan? Mantapkan sekali lagi, tukiakan ke dalam, tapi kan berasanya, kata Ustadz Pazam, tapi kan, dilayukkan. Apa namanya? Allah. Bukan dengan nama Allah, bukan dengan Allah, tapi Allah. Allah yang mana? Yang Rahman, dan Rahim. Maka inilah yang wujud Bismillah. Ini yang wujud Bismillah. Bapak, Ibu ini yang wujud Bismillah. Makanya maknanya. Ba ini, maknanya basir. Lihat. Sin ini, maknanya samiak. Mim ini, maknanya mutakalim. Siapa si basir? Siapa si samiak? Siapa mustakalim? Si samiak, si mutakalim, si basir itu all. Allah yang mana? Rahman dan roh. Itu mengaji, mesti tuntas. Kujan mengaji, supaya dua puluh, lebat tahun-tahun, lakatam, lebat vokali, tidak juga bersubuk dengan Tuhan itu. Asi, badanang, badanang, taruhi. Balik, buku, balik, buku, balik, kitab, balik, kitab, tidak juga bersubuk Tuhan itu. Jadi kalau ingin mencari dan menemui Allah itu, cari dan temui lah pada kitab Nafsia. Itu ustaz sarankan. Untuk mencari dan menemui Allah itu, cari pada kitab Nafsia. Nafsia itu apa artinya? Kitab Diri. Kitab Diri itu, tidak berhurup, tidak berbaris, tidak bertitit, tapi bisa dibaca. Itu yang kajiwa tadi itu. Kenalilah asal-usul kejadian diri. Kenalilah kitab Nafsia itu. Diri. Kenali kitab Diri itu. Pasti kenal Tuhan. Makanya Nabi katakan apa? Barang siapa ingin mencari dan menemui Allah, keluar daripada dirinya. Tak mau dia membaca kitab Nafsia-nya, maka sungguh dia telah berada pada kesesatan yang sangat jauh, Bapak Ibu. Jadi mencari yang di kitab Nafsia itu yang sebenarnya. Supaya bersobok dengan Allah. Jadi Allah yang kita cari selama ini, itu tiada lain adalah? Diri sendiri. Nah diri sendiri inilah nyatanya diri Allah. Nah itu dia. Itulah rahasianya disampaikan orang tua kita, Allah itu batin namun dia tiada tersembunyi. Kenapa? Dia sudah nyata dan terang pada segala yang ada. Segala yang ada itulah wujud yang batin itu. Batinlah itu yang sebenarnya itu. Mungkin itu Bapak Ibu lah panik aku. Ya, bisa. Bisa sampaikan. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah pemahaman dan anugerah untuk bisa kita bisa bermakrifat kepadanya. Bilahi topi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abonesi. Amin. 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 Terima kasih.